Intro Salam sejahtera Malaysia berita hari ini Berapa banyak kerajaan berhutang dengan kumpulan wang simpanan pekerja Sekarang rakyat ingin tahu berapa banyak kerajaan telah berhutang dengan KWSP Sehingga menyebabkan mereka enggan meluluskan pengeluaran simpanan KWSP di bawah skim Aicitra Dalam keadaan rakyat sedang ditimpa musibah banjir sehingga habis semua barangan tidak boleh digunakan lagi Malah beberapa hari dan minggu yang akan datang ini mereka juga tidak dapat bekerja mencari rezeki Kerana perlu melakukan kerja-kerja pembersihan Maka pengeluaran Aicitra akan membantu meringankan beban keuangan mangsa banjir yang terjejas teruk Memang kita juga perlu cuba bantu apa yang boleh Tetapi jika Aicitra kali terakhir diluluskan Ianya akan menyelesaikan banyak masalah yang sedang dihadapi oleh mangsa banjir Kerajaan juga perlu utamakan kebajikan rakyat Mudahkanlah hidup mangsa banjir dan bantu mereka membina semula kehidupan Ironinya, kerajaan tidak meneluskan pengeluaran simpanan KWSP di bawah skim Aicitra Perkara tersebut telah mengundang persepsi rakyat bahawa KWSP tidak ada duit tunai Disebabkan kerajaan telah meminjam dari KWSP dalam jumlah yang sangat banyak Kerajaan BN, pimpinan Datuk Seri Najib dahulu telah menyediakan simpanan yang sangat banyak untuk kegunaan rakyat Malangnya, kerajaan PH menghadir dan kerajaan PN Muhyiddin dengan rakus telah menghabiskan simpanan tersebut Malah mereka dikatakan meminjam dari KWSP, Mebank, CIMB, dan lain-lain lagi Persoalannya, jumlah yang dipinjam dikatakan tidak sama dengan jumlah yang disalurkan kepada rakyat Kemana duit tersebut hilang Kini, ketika rakyat benar-benar memerlukan bantuan, kerajaan dilihat gagal bertindak sewajarnya Bantuan RM1000 tidak mampu membantu mangsa sepenuhnya Pinjaman bank walaupun tanpa faedah akan menyebabkan rakyat berhempas pulas membayar beberapa bulan kemudian Sekiranya pengeluaran KWSP di bawah skim Aicitra diluluskan Maka keperluan asas dapat diselesaikan tanpa mangsa banjir Perlu difikirkan bagaimana cara mereka perlu lakukan untuk membayar semula pinjaman tersebut